Bersama Awas, ada Batman tuh Eh, bukan deng Maksud unyel, ada kelelawar Itu tuh Hewan mamalia terbang Yang munculnya di waktu malam saja Alias nokturnal Di Lampung Hewan kelelawar biasa disebut Lowo, hewan ini banyak Dipelihara karena dianggap Mampu menghasilkan kopi berkelas Seperti halnya kopi luak Perkenalkan Ini namanya kopi lowo Jenis kopi baru dari Lampung Buat para penikmat kopi Hmm, wajib nyobain nih Rasanya gak kalah kok Sama kopi luak yang sudah mendunia itu Hmm, mantap Pasti pada penasaran kan Pengen tau gimana caranya Kelawar bisa menghasilkan kopi berkualitas Ikut unyel langsung deh Come on Aduh Aduh Baru manjat segini aja Udah capek banget Oh Ah Ah, gak apa-apa deh Demi secangkir kopi Lampung yang nikmat Hehehe Jangankan pohon kopi Monas pun akan kudaki Hahaha Kok pada jatuh semua ini kopinya Oh Pasti habis dibakan lowo ini Nah ini kok ada sandal sekarang ya Hehehe Cua abang bayi Ngapain itu si gundul di atas sana Hei Ayo Ayo Turun Cabat Cabat Cuma mau ngambil layangan Oh Talasan saja dasar di gundul Ayo Cabat turun Ya iyalah pak Sabar Turunnya susah nih Ayo Ayo Yusuf Habib Bantu pak ikul Mengutin biji kopinya tuh Biji-biji kopi yang jatuh di tanah ini Adalah biji kopi sisa kelelar Pada malam hari Kelelawar akan mencari buah kopi untuk dimakan Tapi tidak semua buah kopi yang ada di pohonnya dimakan loh Hanya buah kopi yang sudah masak dan berkualitas saja yang dipilihnya Hehehe Maklum Kelelawar kan selera makannya tinggi Sama seperti hanya luak Kelelawar atau lowo juga punya kemampuan membedakan buah kopi yang baik Dengan yang tidak baik Buah kopi terbaik akan dipetik lalu dimakan Setelah daging buahnya habis Kelelawar akan menyesakan biji kopi yang keras dengan menjatuhkannya di tanah Nah biji-biji kopi yang berserakan di tanah inilah Yang kemudian diambil untuk diolah menjadi kopi berkualitas Hehehe Terima kasih ya kelelawar Sudah dibantu milihin biji kopinya Wih sudah banyak aja tuh biji kopinya Langsung saja yuk kita cuci Biar bersih Sisi Berbeda dengan kopi luak Kopi lowo didapat tanpa melalui proses fermentasi di dalam tubuh hewan Jadi proses pencuciannya pun tidak serumit kopi luak Melainkan cukup dengan air bersih saja Setelah bersih Jemur biji kopi di atas tampas selama tiga hari Eh tenang Sudah ada biji kopi yang kering tuh Jadi gak perlu nunggu lama-lama deh Langsung saja yuk kita sangrai Taraaa Ini dia alat sangrainya Sangrai biji kopi sampai matang ya Sampai warnanya berubah menjadi lebih gelap Gak lama kok Paling cuma dua jam saja Hehehe Dengan disangrai atau digoreng tanpa minyak seperti ini Kadar air pada biji kopi akan berkurang Sehingga tingkat keasamannya pun juga semakin berkurang Semakin lama disangrai Warna biji kopi akan menjadi semakin pekat Dan rasanya pun semakin pahit Proses sangrai menyangrai ini biasanya tergantung selera penikmat kopinya Buat yang suka kopi agak asam Sebaiknya biji kopinya jangan terlalu lama disangrainya Sedangkan buat yang suka kopi pahit Silahkan saja deh disangrai sampai gosong-song-song Hehehe Hmm aromanya mantap Artinya kopi sudah siap diangkat nih Eh hati-hati ya Biji kopinya masih panas banget nih Harus didinginkan dulu selama kurang lebih 30 menit Oke deh Selanjutnya biji kopinya siap untuk digiling Ayo giling terus Semakin halus serbuk kopinya Akan semakin mudah diseduhnya nanti Wah untung cuacanya lagi bagus Biji kopi unil jadi cepat kering nih Asik Hehehe Widih bagi pauga dikit dong Den Mulut pauga udah sepet nih Lama gak ngupi Hehehe Wah boleh deh pak Tapi sabar dulu ya Biji kopinya lagi dijemur nih Yaelah Kayak kasur aja pake dijemur Den Hehehe Gak apa-apa deh Yang penting bisa ngopi gratis Hehehe Uh enak aja Gope dulu dong Hehehe Hehehe Yeeh Den unil Kok pake ikut-ikutan Gope sih Dolar udah naik Den Gope kan udah gak laku Hehehe Biarin Kan buat kerokan Beeh Hehehe Oke Sekarang kita kemas yuk Di Lampung kopi lowo ini Sudah menjadi salah satu kopi unggulan loh Tentunya selain kopi luwak Yang sudah terkenal itu Kopi lowo biasa dijual Dengan harga 25 ribu rupiah Perkemasannya Wah rugi deh Kalau datang ke Lampung Gak beli kopi ini Minum kopi itu Banyak manfaatnya juga teman Berdasarkan hasil penelitian Kopi ternyata dapat mencegah penyakit batu empedu Mencegah depresi Mengurangi resiko diabetes Menurunkan resiko kanker Serta meningkatkan metabolisme dalam tubuh kita Selain itu Biji kopi juga diketahui mengandung vitamin B2 Vitamin D5 Serta beberapa mineral penting Seperti mangan, kalium, magnesium, dan niacin Widih Yusuf dan teman-temannya Senang banget tuh minum kopi Siapa bilang kopi cuma boleh diminum orang dewasa saja Anak-anak juga boleh kok sesekali minum kopi Asalkan takaran kopinya dikurangi sedikit ya Biar tidak terlalu kental Mantap Bersama Ayo-ayo Baris yang rapi ya Siapa yang sudah pernah makan olahan udang ini Namanya shrimp cutlet Atau udang cincang berbalut Dilihat-lihat seperti nugget ya Tapi yang ini potongannya lebih tebal Udang cincang berbalut ini Buatan salah satu pabrik pengolahan udang terbesar di dunia Lokasinya di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Loh loh Kok sudah dimakan saja sih Tata, Wulan, dan Noval Suka banget nih Makan udang cincang berbalut Olahan udang yang satu ini Memiliki nilai gizi tinggi Mengandung omega 6, 9, dan juga asam amino esensial Pokoknya bagus untuk pertumbuhan teman-teman unyil Udah mateng Wah, harus cepat dimakan nih Keburu enyeng datang lagi ntar Pa Uga Aduh, Den Unyil Bangguin Pa Uga aja sih Pa Uga lagi mimpi mau makan udang, Den Maaf, maaf deh, Pak Abis Pa Uga tidur melulu sih Punya mau ajak Pa Uga ke pabrik nih Pa Uga, ah, Den Nanti Pa Uga bisa makan udang banyak di pabrik Bener ya, Den Oke, oke, Den Pa Uga ikut deh Asal jangan PHP-in, Pak Uga, ya Ayo, Den, jalan Come on Bahan baku udang berasal dari tambak Lokasinya tidak jauh dari pabrik pengolahan Jadi setelah panen udang Langsung bisa diolah deh Dijamin kesegaran udangnya Oh iya, jenis udangnya adalah faname Udang faname ini harus kita potong kepala, ekor, dan kupas kulitnya Baru bisa kita olah Yuk, kita lihat tab pembuatan adonan Pertama, masukkan surimi ikan ke dalam mesin pencampur Surimi adalah daging ikan yang dilumatkan Oke, lanjut Masukkan bumbu-bumbu dan tepung Mesin pencampur ini bisa bikin ratusan kilogram adonan nih Baru deh, masukkan udangnya Setiap bulan pabrik ini mengolah 90 sampai 100 ton udang paname Menjadi berbagai produk olahan udang lho Wah, wah, banyak sekali ya Adonan sudah tercampur rata dan kalis nih Itu berarti adonan sudah jadi Lanjut ke tahap berikutnya yuk Sekarang kita cetak adonannya Menjadi bentuk bulat pipi di mesin cetak ini Dalam satu menit, mesin ini bisa mencetak 180 potong lho Wah, cepat juga ya Lanjut ke tahap pengukusan nih Biar potongan udang pincang berbalut menjadi kokoh Baru deh, kita mendakin Eh, maksudnya lumuri dengan tepung halus Untuk mengikat butternya nih Celuk-celuk ke dalam butter Butter ini berfungsi sebagai perasa dan mengikat tepung roti Yuk, lanjut Lumuri dengan tepung roti Syur Tuh kan, langsung menempel seperti ini Tepung roti inilah yang membuat udang pincang berbalut menjadi renyah setelah digoreng Kriuk-kriuk deh Sekarang goreng udang pincang berbalut sebanyak dua kali Dengan suhu minyak sekitar 78 derajat celcius Ayo, antri ya Semuanya pasti kebagian digoreng deh Tidak hanya melewati ban berjalan yang lurus lho Ada juga ban berjalan melingkar Wah, unik ya Udang melewati ban berjalan yang lumayan panjang ini untuk mendinginkan Karena setelah ini akan kita masukkan ke dalam mesin pembeku ini Jadi perubahan suhunya sudah terlalu jauh Pembekuan berjubung minus 18 derajat celcius Wah, super dingin Ih, kunyil bisa menggigil nih kalau masuk ke mesin Pembekuan ini untuk menjaga kualitas produk jadi tahan lama Bakteri pun tidak bisa berkembang biak di suhu super dingin Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu Ambil A Kan udah digoreng Asik Eh, stop! Jangan, Pak! Aduh, Den Kenapa lagi sih? Tau nggak lapar nih Nanti aja, Pak, makannya Kalau sudah selesai keliling pabrik, baru makan Mau makan kok susah apa sih? Ah, hidup Pak Ogang udah susah Jangan bikin tambah susah, Den Iya deh, Pak, iya Eh, sabar ya, Pak Nanti makan udang kok Tenang aja Lemes badan Pak Ogang dulu Oke, setelah 30 menit Udang kucang berbalut, siap meluncur Hihihi Yuk, kemas udang kucang berbalut dalam kemasan plastik Setiap kemasan mempunyai berat 200 gram Pabrik ini bisa memproduksi 200 gram udang kucang berbalut dalam 1 jam loh Eh, jangan lupa untuk melewati alat deteksi logam ini Biar produknya bebas dari logam Sip deh, bisa langsung dijual ke seluruh Indonesia deh Mantap! Udang kucang berbalut ini mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi Di antaranya, mengandung omega 6 dan 9 yang bermanfaat mengobati penyakit jantung Udang salah satu makanan yang mengandung DHA Bagus sekali untuk perkembangan otak teman-teman punyul nih Jadi, ayo gemar makan udang biar sehat dan pintar Mantap! Wah, lucunya anak-anak ayam ini Eh, tapi ini bukan anak ayam biasa teman Melainkan anak ayam kalkun Yap, pada ayam kalkun yang sudah besar memiliki ciri-ciri khusus Pada pejantannya memiliki gelambir yang panjang serta ekor yang sangat indah Terkadang mengeluarkan suara kuluk-kuluk-kuluk-kuluk Ayam kalkun memiliki ukuran yang lebih besar dari ayam biasa Rentang sayapnya bisa mencapai 1 meter lebih Sehingga membuat ayam kalkun mudah dikenali Nah, di bandar Lampung ini Pak Bambang masih bertahan mengembang biakan kalkun-kalkun sebagai sumber mata pencariannya Wah, kalau gitu yuk kita ikutin Gimana sih cara perawatan dan pengembang biakan ayam kalkun? Come on! Wah, ku Niel mau lihat kalkunnya Ah, kalkun-kalkun cepat besar ya Lucu banget sih kamu Niel, itu aja kalkunnya yang mau dipotong buat nanti Wah, belum boleh Mel Ini kan masih anak kalkun, belum besar Loh, kok Melani gak pakai masker sih Mel masih kekandang? Melani lupa pakai masker, Niel Yaudah, ambil dulu sana Bahaya Mel, nanti kamu bisa takit Melani ambil dulu ya Saatnya membersihkan telurnya nih Tapi sebelumnya, semprotkan desinfektan ke wadah telur yang berwarna merah dan hijau ini teman Ambil telur, lalu celupkan ke air yang sudah diberi desinfektan Lalu gosok dengan spons kasar Agar telur bersih dari kotoran yang menempel Lalu telur dikeringkan dengan lap Dan ditaruh lagi di tatakan telur hijau Dengan posisi bagian lancip telur di bawah ya Agar mudah melihat isi embryo telur yang ada di posisi bagian bulat telurnya Setelah itu masukkan ke mesin tetas yang bersuhu 30 derajat Suhu di dalam mesin tetas itu disesuaikan dengan suhu badan indukan ayam kalkun loh teman Jadi nyaman bagi telur-telur yang siap menetas Kemudian masukkan nampan yang telah diisi air hangat ke dalam mesin tetas Tujuannya untuk menjaga kelembapan udara di mesin tetas ya Makanya air hangat selalu tersedia Dan saat mau habis airnya langsung diganti nampan yang baru Eh ada yang unik nih Khusus anak ayam yang baru menetas sampai satu minggu Diberikan jamu untuk memperkuat daya tahan tubuhnya Jamunya terdiri dari campuran sambiloto, mimbah, sereh, meniran, dan gula aren Jamunya dibuat dengan perbandingan Satu sendok jamu diisi tiga perempat air untuk satu gelas Lalu jamu dituang ke dalam botol tertutup Dan dimasukkan ke kandang Cihuy Khusus di kandang anak ayam yang baru menetas ini Alas kandangnya ditaruh batu-batu zeloid Fungsinya untuk menyerap basah, bau, potoran ayam Dan memperkuat kaki anak ayam yang baru belajar berjalan Wow Sekarang kita kasih makan dulu yuk kalkunnya Anak kalkun yang umurnya baru satu minggu Dikasih makan konsentrat, dicampur dedek dan mineral Lalu siang hari ditambahkan racikan jamu tadi Sedangkan untuk kalkun yang berumur 4 bulan Diberikan makanan yang sama tanpa diberikan jamu Karena daya tahan tubuhnya sudah lebih kuat Untuk kalkun yang berumur sampai 1,5 tahun Pagi hari dikasih makan dedek Siang harinya diberi makan daun ginseng Dicampur singkong dan sambil loto dicacah Ayo anda, Tantu dan Rian Bantu bapaknya mencacah ya Cah, cah, cah Sini dong ayam Ayo sini sama Unyil Aduh, susah banget sini Nangkep kandangnya Aduh, sakit banget Aduh, ayam, ayam Den Unyil, lagi ngapain sih? Wah, kebetulan banget nih ada Pak Oga Pak, bantuin Unyil nangkep kalkun dong Pak Boleh deh, sini Pak Oga bantuin Tapi, gua pe dulu dong Den buat upahnya Ya, Pak Oga mah, gua pe melulu Nanti Unyil kasih kalkun ingung yang sudah matangnya deh Pak Beneran ya Den, oke deh Kalau gitu kan Pak Oga jadi semangat Nangkep ayam kalkunnya Wah, lah apaan nih? Kok? Pak Oga lucu banget sih Kena tele ayam kalkun Rupanya bantuin Malah diketawain Bayang, Pak Oga bersihin dulu deh nih Bau banget nih Sekarang kita masak kalkun ingkung khas daerah Lampung yuk Mantap! Kita siapkan dulu bumbu yang sudah di blender Terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe dan laos ya Lalu masukkan bumbu yang sudah di blender ke air yang sudah mendidih di wajan Lalu masukkan ketumbar deh Kemudian masukkan daun serai, salam dan daun jeruk Setelah itu masukkan daun singkong ke dalam perut kalkunnya Dan masukkan kalkun ke dalam wajan Dimasak sampai matang sekitar setengah jam Wah, sudah matang tuh Dan siap disantap Milernyes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!